Sampai jumpa di video selanjutnya Oktami, Angkatan 2013 Dari tadi ya, step mungkin sebenarnya secara umum gitu Self-coaching sudah sering ya dilakukan gitu ya, cuman tidak terstruktur Nah tadi setelah disampaikan oleh Mbak Mela, jadi tahu gitu strukturnya Nah, yang sering saya hadapi itu Kan itu seperti step, dan akhirnya berhenti pada tahap reality Yang kadang saya bingung kan Kita itu, maksudnya kalau saya pribadi kadang cenderung Apakah ini excuse gitu, terkait tentang hambatan internal dan eksternal itu Apakah excuse saya, bahwa itu sebenarnya hambatan Atau ya memang, atau hanya dalam pikiran sendiri gitu Yang masuk hambatan internal Tapi kadang terlalu banyak, dan akhirnya jadi kayak Ini milih stak atau milih jalan Nah, kemudian ada permasalahan lagi ketika harus mengalami perubahan In real life, kadang kita itu tidak hanya satu yang harus diubah Situasi yang kita hadapi kadang misalnya kita berubah dari tempat tinggal Atau misalnya pekerjaan, tapi di sisi social life-nya juga berubah Itu bagaimana, kalau mengkoordinasikan perubahan yang banyak di berbagai sisi kehidupan kita Terima kasih Thank you banget Mbak Oktami Jadi pertanyaan Mbak Oktami ini mengantarkan saya ke slide saya berikutnya Jadi salah satu memang yang kita identifikasi itu adalah realitas Bagaimana kita melihat hal-hal yang terjadi sekarang Baik itu yang ada di pemikiran kita, di perasaan kita gitu ya Yang disebabkan oleh hambatan dalam diri tadi Ada ketakutan, kekhawatiran, kemarahan Ataupun hal-hal yang terkait dari eksternal gitu ya Entah itu ada dampak atau ada efek dari orang terdekat, keluarga, atasan, dan lain sebagainya Nah, kemudian yang kedua tadi Banyak banget perubahan yang mau yang mana dulu Nah, nanti ada dua pendekatannya Bisa lihat dari mana yang paling memberikan dampak kepada diri kita Kalau itu personal ataupun profesional Yang kedua adalah Nanti kita urai Jangan-jangan Tiga, empat, lima permasalahan yang kita pikir banyak itu Setelah dituliskan ternyata terkoneksi satu sama lain Sehingga yang satu nanti diselesaikan Otomatis yang lainnya akan ikut gitu Nah, nanti itu akan sama-sama kita lihat ya Kadang itulah yang membuat kenapa Proses self-coaching itu baiknya dituliskan Boleh pakai mind map Boleh pakai dotet Bebas, senyaman mungkin Tapi ketika dituliskan Sebenarnya kita lagi melakukan refleksi Dan berpikir ulang Tentang apa yang sudah kita tuliskan Akan beda dengan kalau kita hanya ngebatin Ngelihat ke langit-langit Terus ngomong dengan diri Itu akan berbeda dengan ketika dituliskan Nah, pertanyaan Mbak Okta tadi Mengantarkan saya ke slide berikutnya Tentang apa sih keterampilan yang perlu dimiliki Supaya kita bisa melakukan self-coaching Jadi yang pertama alatnya self-coaching Ataupun coaching yang paling utama itu adalah Kemampuan dalam bertanya Keterampilan dalam bertanya Tapi tidak sembarang pertanyaan Pertanyaan yang perlu membuat kita Untuk berpikir ke dalam diri Dan pertanyaan yang mampu mendorong kita Untuk mengeluarkan pemikiran, perasaan Dan akhirnya tindakan Jadi ada dua bottom line ya Ada dua fondasinya Pertanyaan yang membuat kita berpikir ke dalam diri Dan pertanyaan yang mampu mendorong pemikiran Sampai ketindakan Terus gimana cara kita untuk membangun pertanyaan-pertanyaan ini Nah, ini ada beberapa Apa namanya, ada beberapa key point Satu, pertanyaan yang kita ajukan ke diri Itu adalah mendekatkan kepada tujuan Bukan kepada permasalahan Pertanyaan yang mendekatkan kepada tujuan Misalnya kayak tadi Kalau misalnya gini Tujuan saya adalah Saya tidak nyaman nih dengan keadaan Ini yang pernah saya alami ya Dengan keadaan pandemik Di mana ada kalanya Saya harus WFH Saya tidak punya support system di rumah Karena Apa namanya, Mbak Mudik Kemudian untuk dapetin Mbak Baru itu Saya cukup deg-degan ya Apalagi Kita belum kenal waktu itu COVID itu Gimana penanganan dan lain sebagainya Yang ada adalah Kekhawatiran ketakutan Nah Saya tidak nyaman karena Harus ada mobilitas Jadi kantor itu seminggu dua kali At least saya harus tetap ke kantor Tapi tidak ada yang taking care baby gitu ya Jadi tujuan saya adalah Saya perlu mencari jalan Tidak hanya untuk tadi Mencapai ketenangan diri Tapi juga Bisa menjalankan peran saya Sebagai ibu dan istri di rumah Dengan efektif gitu Nah Jadi fokus saya adalah Kepada tujuan-tujuan itu Nah pertanyaannya Itu terbuka Jadi nanya sama diri sendiri itu Tidak gitu ya Sedih enggak ya Enggak gitu ya Tapi pertanyaan terbuka Kalau saya sedih Apa yang paling membuat saya sedih Oh saya sedih karena saya harus Nyinggalin bayi Waktu itu umurnya 4 bulan Oh saya sedih karena ketika saya pulang Saya enggak tahu Saya ini terinfeksi apa enggak Saya terdampak apa enggak Dari virus ini Oh saya marah sama keadaan Maksudnya kalau Apa yang kita udah Buat schedule di rumah Kemudian enggak berjalan dengan Apa namanya Seharusnya dan dampaknya Kemana-mana Kependidikan anak Kepengasuhan anak Misalnya seperti itu ya Kemudian pertanyaan Yang berorientasi Kepada solusi Jadi ketika Opsi-opsi itu Kita jabarkan Bahkan permasalahan Dijabarkan Selalu diorientasikan Kepada apa ya Solusi yang terbaik Apa yang belum Saya lakukan berbeda Apa Hal-hal yang perlu Saya cari tahu Apa blind spot saya Di permasalahan ini Nah kemudian Pertanyaan yang berfokus Pada kekuatan diri Bukan kelemahan diri Dalam arti Saya punya apa ya Saya punya kelebihan Dimana untuk Bisa saya optimalkan lagi Supaya saya bisa Melalui permasalahan ini Misalnya Jadi waktu itu Kayak Saya punya kekuatan apa ya Supaya saya bisa Menjalankan peran saya Sebagai ibu Istri Bekerja Punya aktualisasi diri juga Tapi saya enggak pakai Rasa bersalah Gitu ya Kemudian Terakhir pertanyaan Berfokus terhadap Apa yang ada Dalam kendali Nah ini penting banget Karena kadang Kita menggantungkan Kendali kita Pada orang lain Contoh misalnya gini Pernah ada dalam Satu sesi coaching saya Seorang ibu bilang gini Jadi apa mbak Goalnya Saya bilang Goalnya adalah Gimana anak saya Bisa hatam Mengaji dua kali Menurut teman-teman Kendalinya ada Pada si ibu Atau pada si anak Ada yang mau cek Kalau ada yang bikin Goal Saya pengen Anak saya Saya ingin tujuannya 6 bulan lagi Anak saya Hatam ngaji dua kali Boleh Mas Faris Resen ya Iya Yang ditemuin ibunya kan mbak Iya Yang saya temuin ibunya Yang under control ibunya Berarti dia sudah Meletakkan Tujuan Dirinya Terhadap sesuatu Yang dia bisa Yang dia tidak bisa Kendalikan Kenapa gak bisa Kendalikan Karena Ini goal yang dititipkan Ibu kepada anak Apakah kalau ditanya Sekarang anaknya Dede Kamu mau Hatam dua kali Belum tentu Dia akan bilang iya Nah Kadang kita Meletakkan tadi Tujuan Atau kendali Kita terhadap Hal-hal yang gak bisa Kita kendalikan Meletakkan tujuan Pada hal-hal yang Tidak bisa kita kendalikan Terus gimana Yang bisa kita kendalikan Misalnya adalah Saya mendampingi Atau membuatkan Jadwal anak saya Setiap jam Segini-segini Untuk Mengaji bersama Itu bisa dikendalikan Gak sama si ibu Bisa Karena komitmennya Adalah dia akan Membersamai Dia akan mendampingi Tapi si anak ini Hatam dua apa Enggak Dua kali atau tidak Itu bukan kendalinya Tapi mendampingi anak Itu kendali yang bisa Dilakukan oleh orang tua Sama halnya dengan kita Ada kalanya kita Berpikiran gini Gak bisa nih dilakukan Karena jam kerja saya Sibuk banget Gak bisa Gak mungkin Gak punya waktu Untuk ini Sekarang pertanyaannya Waktu Manajemen diri kita Itu dikendalikan oleh diri kita Atau oleh kantor Karena agak bahaya Ketika manajemen diri Dan waktu kita Ternyata dikendalikan oleh kantor Sehingga kita Even gak bisa berbuat Apapun tentang Pengembangan diri kita Ya Jadi kayak robot ya Jadinya Padahal Apa namanya Seharusnya diri Yang utuh adalah Yang mengenali Kapan Waktu yang terbaik Buat saya Kayak tadi mas Paris Misalnya Waktu yang terbaik Buat saya untuk Gratefulness Memulai dengan Baik itu adalah Pagi hari Setiap kita mungkin punya Jam-jam produktif Yang berbeda-beda Jam-jam yang Sangat cocok Untuk reflektif Itu beda-beda Ada yang mungkin Akan lebih Mendalami perenungan itu Di sepertiga malam Misalnya jam tiga Bisa merenung Bisa lebih bersih Melihat Bisa lebih jernih Melihat Nah itu semua Bisa dilakukan Kalau kita mengenali Diri kita sendiri Menantang gak mbak Proses ini Menantang banget Tapi Seseorang yang bisa Mengenali dirinya Sebelum mengena Memimpin orang lain Itu akan lebih optimal Nantinya Karena dia udah selesai Sama dirinya sendiri Dan proses Tadi nih I grow Memang bukan Untuk beberapa kasus Bukan hal yang mudah Tapi kalau kita tadi ingat Video Di awal Yang saya tunjukkan Tentang satu proses belajar Ketika sesuatu Baru kita ketahui Itu seperti Membangun jembatan Ya Neuron-neuron Kita itu Baru tersambung 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 Semakin sering kita lakukan Otot Atau Apa namanya Jembatan itu Semakin kuat Lama-lama Tanpa harus mencatat pun Dengan kita berdiam diri Sebentar Itu udah bisa Menemukan Dan menemukan jawaban Atas Apa yang jadi Kegalauan kita Tapi memang prosesnya Harus berulang Tadi Repetition is a mother of skills Kita pengen punya Kemampuan self-coaching Self-coaching skills Maka repetisi Itu perlu dilakukan Repetisi untuk I grow Tadi Kalau boleh share Saya sendiri Berproses itu juga lama Saya mengenal Coaching itu Sekitar tahun 2005 2005 Tapi Secara keahlian Sertifikasi itu Saya ambil di tahun 2016 Nah Di 2016 itu Tantangannya luar biasa Karena Hal pertama Yang harus saya latih Itu adalah Mindfulness saya Sering gak Teman-teman Ada orang lagi ngobrol Meeting Tapi kita tuh Sebenarnya gak berada Dalam ruangan itu Kita lagi mikirin Yang lain gitu Entah mikirin anak Mikirin meeting selanjutnya Atau mikirin Keranjang sopi Belum di Check out Segala gitu ya Kadang gitu Nah Latihan pertama saya Yang paling saya ingat Sampai sekarang itu adalah Coach saya bilang Mela kamu latihan Karena dia tahu Ketika kita Latihan coaching Saya gak bener-bener Mindful Saya gak bener-bener Listen Karena beda banget Orang yang listen Ketika orang lain Bicara Dengan yang pikirannya Self-talknya Kepana-mana Latihan saya Cuman satu Di Seminggu pertama Saya disuruh Sikat gigi Pagi-pagi Dengan sadar Jadi saya harus Gak boleh mikirin apapun Ketika saya sikat gigi Saya bener-bener Menghayati ini Sikat ke gigi geraham Sekarang gigi depan Baliknya Saya gak boleh mikirin Abis ini ada meeting Meeting Nanti gue mau ngomong ini Gak boleh sama sekali Terus saya ditanya Berangkat ke kantor Mas siapa Mas suami Ngobrol gak Kadang nyambi Nah sekarang Ngobrol Bener-bener ngobrol Gak boleh mikirin Yang lain Ngobrol Itu mengubah Dua bulan Hal itu dilakukan Dengan tiga aktivitas ya Sikat gigi Makan Dan ngobrol Mas suami Itu berubah Termasuk kayak Makan Kadang pagi makan apa Malam ditanya Tadi makan apa Apa ya tadi ya Saking kita sibuk Sama self-talk kita Kita bahkan gak Merasakan nikmatnya Itu makanan gitu Nah jadi saya disuruh Mindful Eating Pokoknya resapi bang Kalau itu Keras Gak boleh Punya asumsi Gak boleh Punya persepsi Gak boleh mikirin Yang lain-lain Itu dua bulan Dan ada beberapa Indikator yang kemudian Sampai membuat saya Aha gitu ya Kocaya bilang Getting better Untuk listeningnya Ada beberapa hal yang Berproses Terlihat berubah Karena proses ini Gitu Nah itu Apa namanya Mungkin sharing sedikit Dari saya Nah kalau dari Required skills ini Tadi salah satu Alatnya Self-coaching Itu adalah Kemampuan kita Bertanya pada diri Tapi gak sembarangan Pertanyaan Pertanyaan yang punya tujuan Mendekatkan kita pada tujuan Pertanyaan terbuka Berorientasi pada solusi Pertanyaan yang berfokus Maka kekuatan diri Dan yang terkait dengan Apa hal-hal yang Kita bisa kendalikan Menurut teman-teman Ada tantangan Atau justru Wah ini Jalan yang sangat Gancil nih Mbak Mela Chil nih Untuk dilakukan Dan untuk memulai Bolehkah ada feedbacknya Atau ada sharingnya ya teman-teman Silahkan Mungkin bisa di chat Karena waktunya Semakin malam nih ya Sudah semakin Kita punya Waktu Sudah habis ya Oke Waktu kita sudah Jadi kayaknya Untuk Kayaknya Oh iya Oke Boleh Silahkan Mbak Mel Mau komen Tapi sekaligus Nanya juga sih Kalau misalnya Aku kebetulan kan Walaupun bukan Certification Seperti Mbak Mel Cuman kan emang Udah pernah beberapa kali Ikut training coaching ya Mbak Terus Pertanyaan-pertanyaan itu Juga kadang-kadang Baik misalnya Bicara coaching Atau misalnya Bicara individual development plan Kadang tuh pas kita training Juga udah sempat di share ya Atau bahkan kita Misalnya kita browsing Juga kadang udah sempat Apa namanya Udah ada beberapa struktur pertanyaan Yang Kita bisa Belajar atau cari tahu Gitu Mbak Mel Tapi kalau misalnya Mungkin Yang aku pengen tanyain Kalau terkait Konsep-konsep yang Mbak Mel Barusan jelasin sih Kebayang gitu ya Cuman Tapi sebenarnya ada kayak Struktur pertanyaan yang berbeda Gak sih Mbak Untuk self-coaching Dibandingin sama Pada saat Misalnya In the past Aku pernah ikut training Coaching dari atasan ke Anak buah gitu misalnya Ada yang spesifik Berbeda gak gitu Maksudku Mbak Sebenarnya kalau dari Pengalaman saya Nerapin ke diri sendiri nih Mbak Oya Misalnya gini Ada salah satu teknik Dalam bertanya tuh Kayak magic box Misalnya gini Ini untuk membuka Segala possibilities Biasanya Diberikan tuh Pada orang-orang yang Code and code Dia Nemuin jalan buntu Gitu ya Saya gak bisa Saya gak bisa Blok mana-mana Blok gitu ya Jadi andaikan kamu adalah Doraemon Yang bisa melakukan Apapun gitu ya Anak 90-an Tau ya Doraemon Mungkin Klien 2017 Masih tau gak tuh Doraemon Masih hidup Masih ada gak ya Saya kasih contoh Doraemon Doraemon tuh kan Punya segala hal ya Untuk bisa melakukan Apapun Andaikan kamu punya Kemampuan kayak Doraemon Bisa melakukan Apa saja ya Apa yang akan kamu lakukan Tanpa batasan apapun Tanpa batasan uang Waktu dan lain sebagainya Untuk bisa melakukan Hal ini Atau mencapai tujuan kamu Misalnya ya Ini salah satu Pertanyaan magic box Namanya Nah Sebenarnya Kalau itu diterapkan Ke diri sendiri Itu juga bisa Jadi Kalau saya buntu Saya juga Andaikan tadi tuh Blok-blok itu gak ada Masa sih gak ada Yang bisa dilakukan Gitu Namun kadang Ini pertanyaan Oya Cakep banget ya Kadang yang membedakan Secara signifikan Antara proses coaching Dengan self-coaching Adalah Hambatan dalam diri Kadang kita itu Mekritik diri Kita tuh lebih pedas Dari orang lain Kadang kita tuh udah Justru kita yang kasih label Ya tapi kan gue orangnya Pemarah Ya tapi kan gue emang Orangnya bosenan Udah ada label Makanya kenapa Di proses ini tadi Sebelum kita mulai grow I-nya dulu Jadi ketika Ada kata-kata Label Labeling itu selalu Dimulai dari kata pe Biasanya Saya kan pemboros Saya pemarah Saya kan gagal terus Gak pel ya Gagal gak ada Saya gagal terus Nah Kalimat-kalimat ini Harus di-chunk down Istilahnya harus di-chunk down Itu di-pretelin Pemarah Emang marahnya berapa kali Dalam sehari 24 jam Marahnya berapa banyak Oh saya marah sih Cuman Sekitar 3 kali Frekuensinya Biasanya Sekali marah Berapa menit Ya paling semenit Dari 24 jam Dikali 60 menit Dan Anda 3 kali marah Dikali 1 3 menit 3 menit Dalam sehari Anda marah Anda udah bisa bilang Diri Anda pemarah Nah kalau udah kayak gitu Orang baru Iya ya Label Jadi tadi Kita tuh kadang Lebih sadis Untuk ngasih label Ke diri sendiri Nah ini yang kadang Gak bisa membuat move on Makanya kenapa ada I disini Kemudian tanyaan sama diri Kalau saya punya label Terhadap diri Saya adalah pemarah Saya pemalas Apa untungnya ya Setahun dua tahun lagi Dengan label seperti ini Yang ada untungnya Saya sebenarnya Memblok diri Jadinya Misalnya gitu ya Proses dialog dengan diri Tapi tadi saya setuju banget Sama Mas Faris Ini butuh momentum waktu Karena ketika Memang harus tenang gitu ya Gak bisa lagi self coaching Terus harus terima telepon Multitask gitu Agak challenge Jadi Perlu latihan Untuk mencari waktu-waktu terbaik Yang kita kenali Supaya kita bisa berdialog Dengan mesra Berdansa dengan diri sendiri Supaya lebih deep ya Proses diskusinya Dan tadi tuliskan Karena ketika menulis itu Sebenarnya kayak Berpikir lagi Emang iya Gue orangnya pemarah Emang iya Gue pemales gitu Ada kayak Emang iya Emang iya gitu Nah itu tuh bagus Untuk dijawabin Dan tadi di chunk down Gitu Jadi Secara prinsip Kalau pertanyaan Mbak Oya tadi Semua bisa diterapkan Prinsip-prinsip Bertanya Boleh Atau bisa Diterapkan di self coaching Kan yang gak boleh itu Kayak leading questions Close questions Nah itu dibatikan kepada diri Juga itu gak akan efektif Itu pasti akan membuat kita Bulet jadinya Mudah-mudahan Bisa Menjawab ya Mbak Oya Atau Bahesti Mas Faris Teman-teman yang lain Yang punya pengalaman Self coaching Monggo Silahkan Kalau ada Insight Lain yang ingin Dishare Kepada Mbak Oya Cukup Cukup ya Sudah malam Oke kalau gitu Mungkin itu saja Terakhir Apa namanya Mbak Hesti Ini kita Lewatkan Yang terakhir Dari saya Mungkin ini Ada satu Cerita yang Sampai sekarang Masih saya ingat banget Mungkin Ada teman-teman Kalau nanti googling The biodome Di Arizona Tahun 80-an Dibangun Ini Apa namanya Satu dome besar Reset Yang dibangun Untuk Kayak Memindahin Nature-nya Hutan Ke Apa namanya Ke dome ini Untuk melihat Bisa gak sih manusia Create Environment Kayak di hutan Gitu loh Nah Yang menarik adalah Sejalan dengan waktu Di riset itu Mereka Mindahin tuh Ada tanaman-tanaman Dari hutan-hutan Lindung apa segala macam Dipindahin ke sana Bisa bertumbuh Tapi di satu waktu Kemudian Apa namanya Rubuh Gitu ya Pohon-pohon itu Nah ternyata Pas dilihat Salah satu Yang Jadi indikator Itu adalah Karena gak ada angin Gitu ya Beda Dome ini kan Buatan manusia Sedangkan kalau Di alam itu kan Allah udah menciptakan Segala ekosistem itu Untuk saling menunjang Satu sama lain Dan ternyata Angin itu punya Fungsi Salah satunya juga Untuk memperkuat akar Karena Apa namanya Angin yang kuat Gitu ya Itu juga akan membuat Si pohon ini tuh Tertantang gitu ya Akar-akarnya Untuk Makin kuat juga Gitu Nah Jadi penutup dari saya Kadang Angin perubahan Banyak terjadi Kehidupan personal Kehidupan profesional kita Bagai hantaman Ada yang Apa namanya Hanya angin Apa itu Kiwis-kiwis ya Spoi-spoi gitu Tapi ada juga Yang rasanya kayak Badai perubahan gitu Tapi apapun Apapun angin perubahan Yang saat ini Kita hadapi Di kehidupan personal Dan profesional Semoga itu adalah Salah satu jalan Salah satu hikmah Yang Allah titipkan Buat kita Untuk semakin memperkuat Otot mental kita Otot berfikir kita Kematangan kita Baik Dalam segala peran Dalam kehidupan personal Maupun profesional kita Itu saja Dari saya Semoga Allah selalu Memberikan kesehatan Kesuksesan Untuk kita semua Mohon maaf Apabila ada hal-hal Yang kurang berkenan Atau Ada kesalahan Yang saya lakukan Itu terlebih Karena Kekurangan saya Itu saja Mbak Hesti Terima kasih banyak Untuk waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Terima kasih banyak Mbak Mela Luar biasa ya Penjelasannya Gitu ya Jelas banget Dan tadi memang Sudah dijelaskan Dari awal Sangat runut Gitu ya Bagaimana perubahan Perubahan dijadikan sebagai Dipandang sebagai Satu tantangan Untuk belajar Seperti itu Terus kemudian Bagaimana kita bisa Melakukan self-coaching Bisa menerapkan Tadi sudah tahapan-tahapannya Juga sudah dijelaskan ya Mudah-mudahan Dengan apa yang disampaikan Oleh Mbak Mela Bisa bermanfaat Dan juga bisa diterapkan Juga dalam jasa harian Sehingga kita pun juga Seperti tadi yang disampaikan Ada grow ya Jadi kita pun bisa bertumbuh Bisa berkembang Menjadi pribadi yang Lebih baik lagi Dan seperti yang Ada di Apa namanya Di E-Flyer Di sini Mbak Mela akan membagikan Untuk tiga peserta aktif Betul ya Mbak Mela ya Ini ada satu sesi coaching Plus buku Parents Diary Untuk tiga peserta yang aktif Nah monggo Mbak Mela Silahkan dipilih Tiga orang yang berhak Menerima Saya enggak gitu Taufal tadi ya Yang paling banyak Ini yang aktif Berarti paling banyak Merespon gitu ya Ya Mbak Hesi bisa bantu saya Boleh Salah satu yang saya ingat itu Mas Atik Mas Atik Oke Mas Atik Dua lagi nih Mbak Tadi yang sharing Ada Beberapa ya Ada dari awal Tadi Tunggu sebentar Kalau Mas Adi Spesial Mas Adi Itu khusus ya Bukunya ya Terus tadi ada Mbak Vivi juga Mbak Vivi Oke Sama Ada Ada juga Mbak Atau yang merasa aja Merasa paling banyak Respon tadi ini Saya Mbak Atau ada yang bersedia Atau ada yang berminat gitu ya Untuk mendapatkan sesi coaching Dan bukunya nih Bisa mengajukan diri Siapa tadi tuh Ah Untuk ini aja Mbak Ulan ya Misteri guest kita hari ini Oke Baik Jadi Mas Atik Terus Mbak Vivi Sama Mbak Ulan ya Mbak Ulan Plus Mas Adi Terima kasih banyak Nanti akan segera dihubungi ya Untuk alamat Dan konteks nanti Untuk Apa namanya Melakukan sesi coachingnya Dan selain itu juga Rencananya Mbak Mela Juga akan menyediakan Sesi coaching Khususnya nanti untuk Para mahasiswa Psikologi Undip Yang sesi akhir Kurang lebih sekitar 10 atau 15 orang ya Mbak Mela ya Ini sebenarnya kerjasama Mbak Hesti kan ya Sama ada satu alumni Yang juga Profesional coach ya Profesional coach ya Jadi ya Ada Mbak Anissa Putri Di sini Angkatan 2012 Nanti akan Bersama-sama Berkolaborasi Saya Mbak Anissa Putri Dengan Mbak Mela Untuk menyediakan Memfasilitasi Adek-adek Yang saat ini Di tahap Akhir Kemudian Mungkin sekitar 10 sampai 15 orang Nanti kita akan Menyediakan Untuk sesi coaching Ya Mungkin itu Yang bisa disampaikan Pada malam hari ini Dan Sebelum Kita Menutup acara Tadi sudah ada Pesan-pesan nih Dari Mas Fari Sebelum ditutup Saya mau Menyampaikan Lagi Ada hal-hal yang Mau disampaikan nih Katanya Oke Wonggo Mas Fari Silahkan Baik Terima kasih Mbak Hesti Mbak Mela Dan semuanya Mbak Witri Sudah temenin Sampai akhir Teman-teman semua Sudah sangat Antusias Ini kalau Mbak Mela ini Memang istimewa ya Jadi kalau Misalnya Cuma dikasih Waktu 1,5 jam itu Rasanya Aduh Eman-eman gitu Ukurannya Mbak Mela itu Mertinya workshop Dua hari gitu Bukan lagi Sekedar sharing Pengalaman coaching Tapi bagaimana Mencetak para coach-coach baru Karena Mbak Mela ini Pengalamannya luar biasa banget Mungkin suatu saat Kita bikin workshop Mbak Mela ya Nanti kalau Pandemi sudah berlalu Kita bisa offline Tapi kalau Belum bisa Nanti Saya bisa bantu Untuk siapin platform Insya Allah Begitu Tadi ada Saya itu sebetulnya Karena ketitipan Tadi saya dijatuhi Sama Mas Dones Salam ya Buat Mela Sama Hesti Katanya Ini Ini cuma Begitu aja Saya Nyampein salamnya Dari Mas Dones Angkatannya Mbak Mela Ini Ini berasal Lagi siaran dong Berarti Mas Faris Siaran radio gitu Kirim salam Kirim lagu Salam 90 Ini Senior Kalau sudah pesen Harus diikutin Pokoknya Oke begitu Terima kasih semuanya Sudah partisipasi Insya Allah Kita akan Adakan pertemuan Lalu Nih virtual talk Bulan berikutnya Di angkatan 99 Tidak menunggu Mungkin nanti Siapapun Teman-teman Siap untuk Berkolaborasi Bersama di IKPC Undip Begitu Dari saya Mbak Hesti Terima kasih banyak Atas Mungkin nanti Di akhir Ada sesi Kota ya Ya